Uraian-uraian tersebut di atas, maka kami penuntut umum berkesimpulan bahwa perbuatan Sen Lukas Rotua Pangondian Lumbar Toruan alias Sen telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta telah memenuhi rumusan-rumusan perbuatan pidana turut serta melakukan penganian berat dengan rencana terlebih dahulu segala yang telah didakwakan dalam dakwaan pasal 355 S1 KWP Junto pasal 55 S1 KWP bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan telah didapat fakta-fakta kesalahan terdakwa kemudian dari fakta-fakta tersebut tidak terdapat adanya hal-hal yang membebaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana ataupun tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pemenar atas perbuatan terdakwa oleh sebab itu terhadap perbuatan terdakwa tersebut maka terdakwa wajib mempertanggung jawabkan dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebelum kami sampai pada tuntuan pidana atas diri terdakwa kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini wajib pula mempertimbangkan hal-hal yang kami jadikan sebagai pertimbangkan mengajukan tuntuan pidana yaitu hal yang memberatkan keturut sertaan terdakwa telah memperlancar tindakan brutal dan sadis yang dilakukan oleh saksi Mario Dandi Satriolis Dandi terhadap anak korban Kristalino David Ozora sehingga mengakibatkan anak korban Kristalino David Ozora mengalami kerusakan otak dan sekarang dalam kondisi amnesia hal yang meringankan terdakwa bersikap jujur dan sopan selama menjalani persidangan terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan terdakwa sungguh menyesali perbuatan yang telah dilakukannya terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng terdakwa masih muda diharapkan dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih baik berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majus Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan satu menyatakan terdakwa Sen Lukas Rotua Pangondian Lumban Toruan alias Sen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganian berat dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana pasal 355 S1 KWP junto pasal 55 S1 KWP dalam dakwaan pertama primer penuntut umum dua menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada terdakwa Sen Lukas Rotua Pangondian Lumban Toruan alias Sen dengan pidana penjara selama lima tahun dikurangi selama terdakwa Sen Lukas Rotua Pangondian Lumban Toruan alias Sen berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa Sen Lukas Rotua Pangondian Lumban Toruan alias Sen tetap ditahan tiga membebankan terdakwa Sen Lukas Rotua Pangondian Lumban Toruan alias Sen saksi Mario Dandi Satri Oles Dandi dan anak saksi AGH masing-masing dalam berkas perkara terpisah bersama-sama secara berimbang dengan menyesuaikan peran serta tingkat kesalahan yang mengakibatkan timbulnya kerugian untuk membayar restitusi kepada anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng sebesar Rp120.388.911.030 dengan ketentuan jika terdakwa tidak mampu membayar diganti dengan pidana penjara selama enam bulan empat menyatakan barang bukti berupa satu unit handphone iPhone warna putih satu unit handphone iPhone 13 mini warna biru tua dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain satu unit handphone iPhone warna hitam satu pasang sepatu warna hitam satu plat nomor B120DEN dirampas untuk dimusnahkan satu unit mobil Rubicon orang L3.6 at Jeep LC HDTP nomor polisi B2571PBP tahun 2013 warna hitam nomor rangka satu C4HJWJG ODL597380 dan nomor mesin DL597380 atas nama Ahmad Saifuddin alamat Gangjati Mampang Perapatan RT1 RW1 Jaksel berikut kunci dan STNK dirampas untuk negara satu buah jaket warna abu-abu gelap milik saksi Mario Dandi Satrio satu kemeja lengan pendek warna biru donker merek Lacoste satu buah selana panjang jeans berwarna hitam dikembalikan kepada saksi Mario Dandi satu buah plastis yang berisi rekaman CTV terlampir dalam berkas perkara satu buah kaos lengan pendek berwarna hitam satu buah selana pendek berwarna hitam satu buah selana dalam warna abu-abu satu lembar fotokopi akte kelahiran nomor 394 Garing 2005 atas nama Kristalino David Ozora satu lembar fotokopi kartu keluarga nomor 330808-1606-1108 atas nama kepala keluarga Yonatan Wegging Supranjono satu buah handphone merek Poco F3 warna silver berserta dua sim card merek telekomsel dan indosat dikembalikan kepada saksi Yonatan Wegging Supranjono satu buah selana panjang warna coklat merek Uniqlo milik anak Agnes satu buah baju tanpa lengan merek one size warna hitam milik anak AGH dikembalikan kepada anak AGH satu buah kaos lengan pendek merek Uniqlo ukuran M made in Indonesia warna abu-abu gradasi merah gelap terhadap satu kantong di bagian depan sebelah kiri milik Tedakwa San Lucas satu buah kaos berkerah merek Vidra warna biru donker satu buah selana jean panjang berwarna hitam milik Tedakwa San Lucas dikembalikan kepada terdakwa San Lucas Rotua pengundian Lomba Toruan lima menetapkan supaya terdakwa San Lucas Rotua pengundian Lomba Toruan alias Sen dibebani membayar biaya pekara sebesar lima ribu rupiah sebelum kami menutup pembacaan suratutan ini izinkan kami kembali menyampaikan suatu maksim hukum untuk ban refleksi kita semua consequences of a crime serve as a reminder that justice is achieved through proportional punishment oleh Oliver Wendell Holmes demikian tetapi dana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini selasa tanggal 15 Agustus 2023 semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua dalam rangka melaksanakan penegakan hukum penuntut umum ditanda tangani terima kasih Mas Hakim Yang Mulia terima kasih terima kasih terima kasih